17, 11 Ini di atas VIP 10 semua cok Top 10 nya di atas VIP 10 semua Terima kasih telah menonton 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 Tapi untuk arenanya dia ada di ranking 19 Ini sih sulit cok Mau minta saran bang gimana ya Mau minta saran Aku gak bisa ngasih saran sih cok Sumpah Ini soalnya Sultanya terlalu banyak banget Jadi aku cuman review doang ya di sini ya Sultanya terlalu gila-gila cok Top 10 nya terlalu top 10 nya terlalu gila Top 10 nya terlalu gila tapi dia bisa masuk 20 besar itu lumayan sih dan ini untuk defense dari Pokemon nya ya Jadi dia pakai semua Pokemon nya itu masih bintang 4 kecuali si Mew origin New origin nya dia udah bintang 6 nya dia udah bintang 6 Gak tau kenapa ya nanggung banget dia bintang 6 in kenapa gak langsung bintang 8 sekalian gitu Oke nekrosmanya juga cuman bintang 4 taruh di belakang yang sama jadi bisa bertahan Ini galade biasa ya Bukan shiny mega galat Ini udah bintang 12 dan dia disini masih pakai lugia Dia udah pakai 5 Pokemon S plus ya Cuman entah kenapa Ini dia main 5 bulan lebih ya Kok gak ada yang bintang 8 Masih dia tabung kah Gak dia tabung juga gitu Gak dia tabung juga Harusnya udah ada Pokemon yang bintang 8 Entah bedakah sama Pocket Incoming Aku gak ngerti juga ya Karena aku gak main Pocket Incoming Gak main Pocket Incoming Gak main Rise of Elf Aku cuman main Pocket Incoming Kalau di Pocket Incoming harusnya main 5 bulan Itu udah bisa ngumpulin Shard Ini sampai Sampai berapa ya Bulan 1 bulan pertama itu bisa nih ngumpulin 100 Red Shard gitu ya Atau 80 sampai 100 Jadi Shard segini ini cuman 2 bulan harusnya Bisa ngumpulin gak nyampe 2 bulan bahkan Ini udah main 5 bulan Harusnya punya sekitar 500an ya Mungkin sekitar 400an lah ya 400an main 5 bulan Ini soalnya udah hampir 6 bulan dia main 400an sampai 500 Red Shard Cuman ini kok gak ada yang Bintang 8 Jadi aku gak ngerti nih ya Cara mainnya gimana Tapi ya dia lumayan Pokemonnya udah lumayan Ketinggalannya itu Aku maklumin karena sumpah Ini Sultannya banyak banget Cuman aku gak ngerti Dia gak main PvP kah? PvP ini juga bisa dapet Red Shard kan? Oh iya nih ya Dia PvP gak dimainin Ini unranked Aku gak tau ini kayaknya dia beneran gak main PvP gak main Cross server Cross server arena Dia main kok Sampai diamond ya Sampai diamond Kalau kita liat rewardnya Udah diklaim semua juga ya Sampai shot merahnya juga Tapi shot merahnya Rasanya kok lambat banget gitu deh Arena Dia mainnya Oh arena dia mainnya 5 kali doang ya CSA kayaknya dia mainnya juga cuman 5 kali setiap harinya Jadi gak dapet ini ya Shot kuning Terus di shopnya bang Di shopnya jangan lupa dibeli nih Di shop kan ada kayak Ini ya Cross server ini ada shot kuning Ini harus dibeli terus nih Nah ini ya Ada shot kuning juga Ini harus dibeli Kenapa gak dibeli gitu Mungkin dia nabung untuk diansi Mungkin ya Gak ngerti juga Terus Yang lainnya Yang bisa dibeli dari galop Nih galop bisa dibeli Ini ya Nah itu aja sih Yang bisa beli shot kuning ya Jadi setiap harinya tuh Sebenernya kalian bisa dapet Berapa shot kuning sih Coba kita lihat Ini sama sih Harusnya kayak di pocket incoming ya Bisa beli shot kuning itu dari Ini ya Kita lihat ini deh Misalkan seha ini cuman 15 ya Berarti sebulan ya cuman bisa dapet 15 ya Cuman bisa dapet 15 Katakan lah ya Ini satu Dari sini satu Dari Mana lagi Dari sini Satu Tiga Dari arena Satu Cross server arena Satu Lima Setiap hari kan kalian bisa dapet lima Terus nanti dari event juga Dari Belum lagi Kalau misalkan ada event Kayak Ini ya Apa namanya Red draw kemarin Kan red draw itu ada elemen challenge ya Nah ini bisa dapet tiga Kan Terus kalau ada Shop ya Shop yang diskon Itu setiap bulan kan ada juga Terus dari login Dari value pack itu Biasanya login Dapet gratisan ini ya Dapet gratisan shot kuning Dapet dua Ini setiap bulan juga ada Maksudnya banyak banget Bisa mendapatkan shot kuning Dari mana-mana Gitu Harusnya shot merahnya Lebih dari ini Cuman aku gak ngerti ya Dia pake buat apa Soalnya ini Mew originnya sekalipun Ini baru bintang 6 Belum bintang 8 Rada aneh Kalau misalkan Belum ada yang bintang 8 Mungkin dia masukin Untuk pokemon S Kayaknya ya Jadi shot kuningnya Itu dia pakein Buat ini Galade Mungkin Pokoknya Kalau misalkan Main game kayak gini Mending shot kuningnya Itu ditabung Oke Kita lihat Untuk Ininya ARnya ARnya sampai 205 Gak bisa ngelawan Ini dia ada di ranking 22 ya Gak bisa ngelawan Si Dito Oke Kita coba Lihat Sama pokemon Yang hampir-hampir Setara Ini dia VIP 8 Pokemon Pokemon Pake shiny Megagar Ini kalau misalkan Dia kalah Harusnya menang Harusnya Harusnya menang Kalau misalkan Kalah pun Mungkin gara-gara Sama sentanya Aku lebih ke bintang 8 nya sih bang Jadi Ini pokemon Harus bintang 8 Harus ada bintang 8 Kalau bisa Sampai bintang 11 Juga ya Kalau bisa Si nekrosma Duluan Atau shiny Atau shiny Megagarde Karena udah ada Shiny Megagarde Shiny Megagarde Itu harus di bintang 8 Seenggaknya Kalau gak Bintang 11 Sekalian Aku gak ngerti Sharkmu ini Larinya kemana Harusnya main 5 bulan Itu Shark Merahnya Harusnya udah banyak Kalau Sampai ke bintang 8 Doang Itu harusnya Udah bisa Cuman Ini kok Gak bisa Shark Merahnya Aku lihat Cuman Masuk ke Siapa Namanya Si new origin Berarti kan 80 80 160 Sisanya Tinggal 180 Berarti kan Kamu baru Dapet Sekitar 330 Shark Harusnya kan Masih sisa Harusnya udah Dapet sekitar 400 Mungkin Mainnya Terlalu Nabung Mainnya Terlalu Nabung Jadi kayak Arenanya Gak 7 Kali Cross server Arena Juga Gak 7 Kali Terus Kayak Yang lain Kayak Di Shop Itu gak Pernah Beli Shark Kuning Mungkin Terus Kalau ada Event Event Shark Kuning Harus Selalu Diambil Kayak Misalkan Yang Element Challenge Yang Lawan 6 Zamazenta Itu Dapet Shark Kuning 3 Itu Setiap Hari Jadi Kalau 3 Hari Kalian Dapet 9 Kalian Bakal Dapet 9 Shark Kuning Selama 3 Hari Terus Kalau Ada Event 10 Kali Arena Itu 10 Kali Aja Walaupun Kalian F2P Itu Kalian Kalau Ada 10 Event Harus 10 Kali Arena Selama 3 Hari Kalian Dapet 6 Dapet 6 Dari Arena Dapet 2 Dari Dapet 2 Dari Event Dapet 3 Jadi Sehari Dapet 5 5 3 3 Dapet 15 Shack Kuning Lumayan 5 Shack Merah 5 Shack Merah Kalian Cuman Ngeluarin 125 Diamond Setiap Harinya Untuk 10 Kali Arena 125 Atau 145 Nah Itu Kalian Bisa Akalin Sekalian Ngeluarin 300 Diamond Karena 300 Diamond Itu Dapet Dapet Apa Namanya EXP Dapet EXP Ini Reviewnya Ini Reviewnya Biasa Cok Lineup Biasa Masih Pake Lugia Terus Ini Juga Galade Buat Apa Ini Gak Guna Sama Sengali Cuman Ngabis Slot Sengal Mending Dimasukin Pokemon Buff Lain Misalkan Ada Diansy Ini Sudah 5 Bulan Sudah 5 Bulan Lebih Main Tapi Untuk Ininya Masih Belum Kebuka Biasanya Orang 4 Bulan 5 Bulan Main Itu Diansy Sudah Kebuka Oke Itu Ya Cukupin Sampai Sini Review Kalau Kalian Suka Dengan Video Klik Like Share Kalau Kalian Suka Dengan Gaming Sepertinya Jangan Lupa Subscribe Thanks For Watching See you Next Video Salam